Kalo mau nikah, nikah sama guru. Kenapa nikah sama guru? Karena kalo gak puas bisa diulang lagi. Loh buset PSBB diperpanjang lagi aja. Kita cape banget di rumah mulu. Udah setahun kita bulukan di rumah mulu. Udah pada ampek kita. Lailahailahulah dah. Bener-bener dah. Udah Pak, udah. Udah. Kita biar pada bebas bocana pesiana. Di rumah, pada sekolah. Kasian pengen pada sekolah. Udah. Udah di tundura kasur kita. Kayak cumbila kita di rumah mulu. Udah banget udah. Udah pengen bebek. Udah kayak Allah cape banget. Kita di rumah mulu. Kita pengen banget nyaya. Kita pengen banget ngelek. Spesifik menyoroti situasi negeri atau politisinya, Cak? Politisi itu menurut saya ada tiga kelompok. Serius ini aku catat? Serius, silahkan. Yang pertama itu karakter politisi unyil. Jadi karakternya itu begini. Ini yang karakter yang saya sebut playback. Jadi politisi yang masih senang bermain-main, kekanak-kanaan. Seperti unyil. Tidak suka perubahan. Seperti unyil. Unyil itu tidak suka dengan terjadinya perubahan. Karena jelas, mulai saya nonton sampai terakhir saya nonton berpuluh-puluh tahun. Unyil itu tetap SD. Dia nggak mau berubah. Anti perubahan. Ini karakter politisi yang pertama, si unyil. Playback. Tidak bermain-main dan... Tidak mau perubahan. Tidak mau perubahan. Oke. Karakter politisi kedua adalah karakter Pak Raden. Ini feodal. Masih pengennya dihormati. Mementingkan diri sendiri. Dan selalu terjebak romantisme masa lalu. Karena romantisme masa lalu saya sebut ini flashback. Karakternya yang flashback. Flashback. Kalau tadi playback ini yang flashback. Pak Raden flashback. Pak Raden flashback. Nah yang ketiga ini yang menurut saya agak bahaya ini ya. Ini yang karakter Pak Ugah. Ini karakter yang pragmatis. Semua itu dihitung dengan uang. Kadang-kadang bahkan bekerja pun mau kalau ada uangnya itu. Itu yang kategori saya sebut cashback. Jadi ada playback, ada flashback, dan ada cashback. Luar biasa surveinya. Kita kasih tepuk tangan dong surveinya. Selamat tinggal. Koe Sabtu. Koe Sabtu. Hah? Koe Sabtu keluar emang. Ya iya. Ini benar ya. Benar. Eh, ayo gitu lho link kemarin. Kemis. Kemarin Jumat, kemarin 1. Lho ilha ilho. Ayo gitu lho aneh. Nanti aku mau butuh kali. Nanti aku boro. Aduh. Aduh aduh. Aduh au. Aduh au. Aduh du. Aduh au. Aduh au. Aduh mau bangun. Aduh au. Aduh au. Selamat sore Mbak Selamat sore Lagi ngapain Mbak Lagi belajar Lagi belajar, kok masih belajar Mbak Loh, orang itu dalam kehidupan begitu lahir Wajib belajar sampai akhir hayat Emang Mbak sekarang musia berapa Mbak Oh ya kurang lebih 90an Masih belajar ya Masih Sekarang belajar apa itu Mbak Oh sekarang belajar jalan Ini sih namanya setruk Mbak Pak Rahmat, hasil tasnya bagus, hebat Wah yang bener dok, kasih dok Tapi emang bener hasilnya bagus Betul Pak, hasil EKG Bapak bagus Tulang Bapak normal, paru Bapak bagus Urin dan darah bagus Dan terlebih lagi Pak, hasil tas mata Bapak bagus untuk sumuron Bapak Oh makasih dok, itu berkat olahraga teratur sama rajin ibadah dok Benar begitu pak Benar, kalau saya gak rajin ibadah Gak mungkin Tuhan menyalakan lampu tiap malam untuk saya Tuhan menyalakan lampu bagaimana pak? Jadi gini dok, setiap kali saya bangun untuk buang air kecil ke kamar mandi Tuhan sendiri yang menyalakan lampu untuk saya dok Bapak yakin bukan karena lampu otomatis Oh iya, yakin 100% Karena di rumah saya gak ada lampu otomatis Oh Gimana hasilnya? Bagus dong Iya dok Iya bu, kebetulan hasilnya bagus Suamimu ini rajin ibadah Makanya hasil kesehatannya bagus Alah, yaudahlah yuk pulang Oke Bu, bu, bu Tunggu sebentar, saya ingin bicara empat mata dengan ibu Oh iya dok Pak, kamu tunggu di luar aja ya Ada apa sih? Udah tunggu di luar aja, ibu mau bayar dulu ini Bentar aja kok pak Oke, kalau gitu terima kasih ya dok Ada apa dok? Tadi bukannya hasilnya bagus Tadi hasil tes fisik bapak bagus ibu Cuman Cuman apa dok? Saya gak khawatir dengan kondisi mentalnya bu Maksud dokter, suami saya gila Gak, gak, gak Gak, bukan begitu maksud saya bu Saya cuman takut ada yang salah dengan kondisi kesadarannya bapak Saya makin gak ngerti dok Jadi tadi bapak bilang Karena bapak rajin beribadah Setiap malam di saat bapak terbangun untuk buang air kecil Tuhan membantu menyalakan lampu kamar mandi secara otomatis Dia bilang begitu? Iya bu, saya khawatir Apakah bapak? Saya tahu dok sekarang Ternyata si kamrat itu yang sama mainin kencing di kulkas Dasar pikun Bapak! Bapak! Yang penting happy Ternyata si kamrat Buttang